Oke bertemu kembali dengan saya di channel Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya Jadi semalam pada tanggal 27 Agustus 2021 saya mengikuti vaksin Jadi itu vaksin yang baru tahap pertama ya Jadi sehabis vaksin itu apa-apa saja efek yang saya rasakan Jadi disini akan saya jelaskan ya Jadi agar kalian yang mungkin belum vaksin yang mungkin merasa was-was atau takutan atau gimana lah Jadi bisa menjadi sedikit gambaran ya video saya kali ini, pengalaman saya kali ini Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk vaksin saat ini Ini untuk di daerah saya ya Saya tinggal di daerah kota Pematang Siantar Jadi gak tau juga di daerah yang lain Jadi untuk di daerah saya sendiri di kota Madiak Pematang Siantar itu Itu sebelum kita melakukan vaksin itu kita wajib untuk mengikuti tes antigen Tes antigen atau rapid atau swab lah namanya Jadi saya kurang tau ya Yang ada-ada alat yang dicolokkan ke lubang hidung kita Jadi pada saat itu lubang hidung sebelah kiri ya Yang dimasukkan alat tersebut Jadi cairan yang dari hidung kita itu itulah untuk mereka jadikan sebagai alat tesnya Untuk melihat apakah kita itu terinfeksi covid atau tidak Jadi kalau kita tidak ada gejala-gejala covid atau tidak terinfeksi covid Maka kita bisa melanjutkan dengan vaksinasi Tapi kalau kita terkena covid ya Kemungkinan yang saya dengar itu tidak bisa untuk melakukan vaksinasi Jadi kita harus sembuh dulu Setelah itu 3 bulan kemudian baru kita bisa untuk mengikuti vaksinasi Jadi yang perlu kalian ketahui juga untuk vaksinasi sekarang ini Itu kita wajib untuk mendaftarkan diri kita Melalui aplikasi ataupun website peduli lindungi Jadi kita harus membuat akun peduli lindungi dulu Setelah itu setelah akun kita buat Kemudian kita mendaftar untuk vaksinasi Dari aplikasi itu juga Jadi di aplikasi itu setelah kita buat akun Kita juga buat ininya ya Mendaftar vaksinnya juga Jadi seperti itu ya Jadi kita pada saat nanti di puskesmas Pada saat ada vaksin Kita hanya tinggal menunjukkan Ada nomor tiketnya itu Jadi kita menunjukkan nomor tiket Atau kode QRnya Kepada petugas vaksinasi Jadi biar lebih terdata lah Terstruktur Biar lebih rapi untuk hal data-datanya ke depannya Jadi apabila kalian yang belum pernah vaksin Saya sarankan Kalian harus mendaftar dulu di aplikasi Ataupun di website peduli lindungi.id Jadi kalian disitu buat akun Kemudian kalian daftar untuk vaksinasi Nah jadi setelah saya vaksinasi Efek-efek yang saya rasakan itu ya Dan ini mungkin berbeda-beda ya pada setiap orang ya Ini efek yang saya rasakan Jadi mungkin untuk yang lain mungkin berbeda ya Jadi ada beberapa teman saya juga yang saya tanyakan Apa aja efek yang mereka rasakan Jadi kalau teman-teman saya itu efeknya itu ada yang Ini ya Nafsu makan mereka bertambah Ada juga yang demam ya Meriang ya Itu ada juga yang merasakan efek seperti itu Tapi sedangkan saya sendiri itu efek yang saya rasakan itu Ini ya Rasa kantu aja Jadi saya setelah vaksin itu jadi Jadi mengantu Jadi itulah Dan untuk efek-efek yang lainnya saya rasa tidak ada ya Jadi sebelum kita vaksin itu Nanti kita diwawancarai juga oleh pihak vaksinasi Oleh pihak petugas vaksinasi Jadi ada beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan Dan harus kita jawab dengan jujur Jadi untuk pertanyaannya itu Seputar ini ya Seputar kesehatan kita Jadi mereka nanti bertanya apakah kita pernah mengalami sakit Yang ini ya Yang dalam waktu yang lama Setelah itu mereka juga akan menanyakan Apakah kita pernah mengkonsumsi obat Dalam waktu 6 bulan atau lebih Dan ada juga pertanyaan mereka yang menanyakan Apakah kita Mengalami ini ya Setelah disuntik Mengalami gatal-gatal pada tubuh kita Pada badan kita Apakah kita alergi atau tidak dengan suntikan Jadi itulah beberapa pertanyaan yang mereka Tanyakan nanti yang oleh dokter Tim dari vaksinasinya Menanyakannya kepada kita Jadi harus kita jawab dengan jujur-jujurnya Jadi mereka bisa tahu apakah kita Bisa mendapatkan suntikan vaksin atau tidak Jadi kalau kita tidak Tidak jujur nantinya Maka akan berbahaya juga buat kita Efek dari vaksinasi ini Jadi itulah yang membuat beberapa orang Yang setelah divaksin mereka Mengalami Ini ya Mengalami Sakit yang luar biasa Jadi seperti itu Mengalami efek yang luar biasa Jadi mungkin mereka Pada saat diwawancara itu Mereka tidak jujur ya Dengan apa yang mereka Rasakan pada diri mereka Mereka tidak jujur Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan Jadi mungkin itu aja Sedikit Pengalaman saya lah Dan setelah Dan setelah saya divaksin Itu untuk sertifikat vaksinnya itu Itu langsung keluar ya Jadi kita bisa melihat Dan mengunduh Sertifikat vaksin pertama kita Di aplikasi Peduli Lindungi juga Jadi di aplikasi Peduli Lindungi ini Kita bisa Mengunduh ataupun Mendownload Sertifikat vaksin yang pertama kita Jadi kita bisa langsung Mendownload aplikasinya Di Google Play Store ya Tapi kalau saya sendiri Saya melalui Websitenya langsung ya Jadi dari Aplikasi Google Chrome Saya buka Websitenya Lalu saya mendaftar disitu Buat akunnya juga disitu Dan mengunduh Sertifikat vaksin yang pertamanya Juga disitu Jadi itu sama aja ya Mau kita dari aplikasi Atau dari website Itu tidak masalah Jadi nanti Setelah kalian selesai Vaksinasi Maka kalian bisa Mengunduh Ataupun mengambil Sertifikatnya Jadi sertifikat vaksin Yang pertama itu Langsung Ada nanti Di aplikasi Peduli Lindungi itu Di akun kita itu Jadi setelah kita nanti Vaksin yang kedua pun Maka sertifikat Untuk vaksin yang kedua Pun akan keluar juga Jadi gitu ya Jadi seperti itulah Jadi kalian harus Wajib Untuk Membuat akun Dan mendaftar vaksin itu Di aplikasi Ataupun di website Peduli Lindungi Dan satu lagi Saran saya Apabila kalian Sehabis vaksin itu Merasakan Mengantuk Maka kalian Beristirahatlah Di rumah Kalian Istirahatkan aja Tubuh kalian Kalian tidurkan saja Nah apabila Efek kalian itu Mengalami Nafsu makan yang bertambah Maka saya sarankan Kalian makanlah Makanan yang bergiji Sebanyak mungkin Itu saran dari saya Jadi mungkin itu aja Informasi yang ingin saya Berikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton